Intro Hai pemirsa, gimana kabar anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga baik-baik saja. Senang sekali, saya Permatasari harap dapat kembali mencumpai anda di program Kesayangan Kita Semua, Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat. Kita berbicara mengenai nyeri pinggang. Hati-hati nih dengan yang namanya nyeri pinggang. Jika terus-menerus diamkan bisa berkepat fatal, bisa sampai nantinya syaraf terjepit. Dampaknya adalah kelumpuhan. Rasa nyerinya bisa menjalar hingga ke paha dan juga kaki. Hal ini pun dirasakan oleh Bapak Yoyo Subandi. Beliau dikatakan mengalami syaraf kejepit. Dan dampaknya untuk berjalan kaki saja rasanya sakit sekali dan sempat harus menggunakan kursi roda. Lantas apa yang perlu kita waspadai dari syaraf kejepit dan bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita akan berbincang dengan, di sini sudah hadir, Mas Pin Wijaya selaku praktisi kesehatan. Halo Mas Pin. Halo semuanya. Sehat? Pasti dong. Oke baiklah di sampingnya juga ada Mas Panji Satria selaku produk konsultan. Halo Mas Panji. Halo Aih, halo Pak Mirsa. Ada satu lagi yang ganteng di sini. Halo Pak Yoyo. Halo Tadari. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Baiklah. Jadi Pak Mirsa, Pak Yoyo ini punya keluhan sakit pinggang. Sakit sekali ya Pak ya? Sangat sakit. Sampai menuju syaraf kejepit. Awalnya gimana? Kok bisa Bapak mengalami sakit pinggang terus langsung syaraf kejepit ini? Saya sebelumnya kan punya stroke ya. Riwata stroke. Kemudian di awal Februari itu berarti sudah jalan ke delapan. Bulan ke delapan. Itu berbeda dari biasanya. Itu ada rasa sakit yang luar biasa di pangkal pinggang. Nah pada saat saya mau mutusin ke rumah sakit, ternyata saya kena omikron. Jadi positif nih. Nah setelah 14 hari ke dokter syaraf yang menangani saya sebelumnya, disarankan untuk MRI. Kemudian kita langsung MRI setelah sampai di dokter syaraf, kita bawa resumenya. Dia bilang, ya Bapak positif HNP. Apa itu HNP? Kita belum ngerti itu. Syaraf kejepit. Kalau syaraf kejepit sudah sering dengar ya. Tapi HNP baru dijelaskan ini. Ditunjukkan dari foto ronsen itu ada bantalan yang nonjol. Menekan syaraf. Itu di L4. Kemudian di L3 dan L2 itu ada tonjolan tapi sedikit. Kemudian dokter syaraf ini menyarankan untuk dilakukan pen healer. Karena yang saya rasa kan sakit luar biasa. Terus kemudian dikasih obat tapi minum terus obat itu. Nah seminggu berikutnya datang lagi. Karena saya merasa sakit lagi nih. Harus disuntik lagi nih Pak. Waduh disuntik lagi ini berapa otot sih sebenarnya yang ada di situ. Katanya ada delapan. Kalau disuntik semua. Waduh. Rasanya sakit luar biasa itu. Makanya kalau saya cerita ke teman-teman. Milih mana stroke atau HNP. Saya milih stroke-nya deh. Struk luar. Saking sakitnya gitu loh Pak. Oh syaraf terjepitnya tuh seperti apa sih Mas Ben? Sakit pinggangnya sudah mencapai. Bantalan menonjok keluar tuh. Sudah menegang syarafnya. Syaraf itu namanya syaraf terjepit. Karena kesenggol. Kesenggolnya sudah sakit. Tadi Bapak bilang Pak. L3, L4. Itu adalah sebenarnya pinggang kita itu ada L1 sampai L5. Ada ruasnya. Ada ruasnya. Oh ya ya ya. Berarti di luas disitu ada bantalan menonjok keluar. Akhirnya neken syarafnya di sampingnya. Itulah timbul rasa sakit. Dan sakitnya itu sebenarnya kalau orang bilang. Ah Bapak terlalu berlebihan sakitnya. Enggak mungkin. Sakitnya itu beneran sakit. Betul. Sakit banget ya Pak ya. Sangat. Sangat luar biasa. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit. Bapak geser sedikit sakit gak? Luar biasa. Jadi tidur pun sakit. Nah itu. Bergerak sakit. Apalagi jalan, apalagi berdiri. Nah saat itu kan saya pemulihan struk sudah 85 persen lah. 85, 98, 8 begitu. Begitu tamu tidak diundang ini datang. Iya. Memperparah. Iya memulai dari nol lagi begitu. Jadi saling memperburuk. Struknya harus dilatih baru bisa membaik. Tapi dia kena HNP atau sarak jepit sehingga tidak bisa dilatih. Makanya pemulihan struknya terhambat. Iya. Dan ya tenang ada HNP tambah parah. Dan biasanya terjadi penyusutan otot juga. Bapak gimana? Ada gak? Iya, diukur 15 cm di atas lutut. Itu kiri dan kanan itu yang normal 55 cm. Yang sakit 52,5 cm. Jadi turun 2,5 cm turunnya. Di bagian maha sebelah kiri betul kan? Iya. Karena apa namanya? Sarak jepitnya sakitnya juga sebelah kiri. Sehingga tidak digerakkan. Dalam waktu yang cukup lama tidak digerakkan. Maka otot kita akan mengecil. Mengecil. Dengan otot manggih mengecil, pemulihan juga lebih lambat. Dan untuk struknya juga tambah buruk. Pemulihan lebih susah lagi. Kita dengan sehat aja jarang olahraga. Apalagi kita sakit. Makin udah gak mungkin olahraga gitu kan. Dengan kita tidak olahraga, otomatis kan cuma tiduran, duduk. Makan, biasa. Biasa. Akhirnya terjadi apa? Gula, naik. Bisa memicu diabetes. Kolesterol, naik. Tensi juga lebih tinggi. Sampai satu lagi. Obesitas. Berat badan makin naik. Makin masalah lagi. Ini udah naik dimakilu dong. Nah itu. Nah, makin ada masalah lagi nantinya. Dan berat badan kita naik. Berat makin buncit. Itu biasanya. Sakit pinggang akan berat. Ya, ya, ya. Buter terus-menerus. Memperburuk lagi, memperburuk lagi. Itu yang terjadi. Jadi jangan anggap reme namanya sakit pinggang. Tapi sekarang sakit pinggangnya Pak Yoyo itu sudah teratasi. Benar kan ya Pak ya? Sudah tidak ada masalah sakit itu lagi. Mungkin boleh dong ceritakan sama kita upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya. Pertama kita ke rumah sakit ya. Jadi setelah usaha beberapa ini enggak membuahkan hasil yang signifikan. Terus kita masuk rumah sakit. Opnam ini Pak. Jadi ditangani secara serius. Seminggu diopnam di rumah sakit. Sehari itu dua kali terapi. Fisioterapi. Kemudian minggu kedua, seminggu tiga kali. Itu sudah pulang. Kemudian minggu ketiga, seminggu sekali. Selama dua minggu. Kemudian dua minggu sekali. Oke. Nah, sebenarnya setelah keluar dari rumah sakit, saya sudah dapat lumbar traction ya. Karena di situ ada magnet, ada massage, kemudian ada pemanas gitu ya. Terus ada lumbar traction yang naik turun itu. Nah, akhirnya saya gunakan rutin. Sehari dua kali gitu. Pagi dan malam sebelum tidur kita gunakan. Oke. Nah, sekarang kira-kira dari 100% katakanlah, apa namanya, HNP-nya itu, yang saya rasa sudah turun sekitar tinggal 20% lah. Sekali-sekali muncul rasa gitu. Jadi hanya sekali-kali saja muncul rasanya. Berarti sekarang Bapak rutin menggunakan dokter Kielomber Premium ini. Rutin saya gunakan. Dua kali sehari, ada rasa hangat juga yang Bapak rasakan di situ. Iya, betul. Jadi gambarannya kalau Bapak pakai itu digunakan di mana? Di bagian pinggang. Iya. Dan manfaatnya luar biasa. Kalau untuk menerapi nyeri pinggang ini, harus rutin, konsisten, terus menurus, baru efektif. Karena kenapa? Kita bayangin nih, Bapak mencederai pinggang itu, itu adalah proses tahap yang cukup lama. Iya. Dengan kita posisi duduk, yang tadi saya bilang, posisi kita ke kantor, nyetir, pasti bongkok. Mau naik motor, mau naik mobil, pasti begitu. Sampai kantor, kita kerja 8 jam. Depan komputer, bongkok lagi. Iya. Iya kan? Pulang sampai rumah, apa yang terjadi? Sampai nonton TV, selonjoran. Iya. Iya, benar. Pinggang, bongkok lagi. Lurus. Dan pinggangnya jadi lurus, artinya nekan sarap kita. Terjadi apa? Yang memicu sarap jepit. Dan ini tuh, orang anggap ini harus pele. Karena awal melakuin itu, gak ada rasa apa-apa. Tunggu kumulatif, setetap, terus menurus. Pengkena ototnya masalah, lengkungnya jadi lurus. Ketiga, bantalannya nonjok keluar. Berarti solusinya, kita harus atasi akarnya. Berarti tiga-tiganya yang kita harus benerin. Kita bisa membantu menyelesaikan ketiga permasalahan. Yang Mas Pin sampaikan ini, hanya dengan satu alat. Nah, itu yang digunakan sama Bapak Yoyo. Yaitu, Dr. Q Lumbar Premium dari Gogomo. Seperti ini nih alatnya nih. Yang perlu Anda lakukan nih, pemirsa. Hanya tinggal berbaring saja. Dan kemudian Anda meletakkan Dr. Q Lumbar Premium ini pada tulang pinggang Anda. Dan nantinya, Anda menyalakan terapinya. Anda akan merasakan betapa nikmatnya kehangatan dari Dr. Q Lumbar Premium ini. Belum lagi ada pijatannya menggunakan vibration massage. Dan juga yang paling penting adalah ada peregangannya. Dan seluruh teknologi tersebut itu bisa Anda rasakan. Yang akhirnya bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Akibat sakit pinggang, terutama yang masalah syaraf kejepit. Sampai juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang pinggang kita. Dan bagi Anda pemirsa yang saat ini sudah merasakan aduh ada rasa nyeri pinggang nih. Dan penasaran dengan Dr. Q Lumbar Premium, boleh silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan kita akan nolos lebih dalam terkait masalah kesehatan Bayo. Tapi setelah satu ini, jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Hai pemirsa, go Healthy. Yuk bagi Anda yang seringkali merasakan atau ada keluhan, nyeri pinggang, sakit pinggang. Yuk simak perbincangan kita hari ini. Karena narasumber kita hari ini Pak Yoyo Subandi itu kerap kali merasakan sakit pinggang. Sakit sekali. Sudah sakitnya luar biasa karena sebenarnya saya merasakan sudah dari awal. Tapi nggak terlalu sakit gitu ya. Tapi sudah berbeda. Tapi tingkatannya, levelnya kok semakin naik, semakin naik. Mungkin penyebab utamanya kelamaan duduk. Pada saat kerja juga sering duduk. Saya pernah jatuh terduduk ya di kamar mandi. Besoknya kita periksa ke rumah sakit, kita khawatir kepala nih. Jadi yang dicek itu hanya kepala, semuanya oke beres. Jadi obatnya pun obat untuk kepala. Kita nggak pernah menduga kalau berdampak ke pinggang. Nah kira-kira satu atau dua bulan berikutnya baru mulai terasa tuh. Kalau kita orang tua atau siapapun, masih muda atau tua pun juga kalau jatuh paling takutnya apa? Jatuh terduduk. Dengan terduduk berarti kan langsung hentak. Ada tulang ekor di situ. Hentakan kan. Dengan hentakan itu apa yang terjadi? Dengan kita hentakan, berarti... Jadi bantangan itu sangat-sangat ketek kan. Berarti mencederai sini gitu. Itu dengan adanya itu memicu sarap jepit, iya satu. Tapi bukan hanya itu aja. Tapi karena kumulatif sehari-hari yang Bapak tadi bilang. Duduk kelamaan. Sebenarnya kalau duduk lama, kalau kita bisa tegak itu masih oke. Tapi kalau bisa duduk kelamaan, tapi nggak mungkin lah kita bisa duduk tegak begini gitu. Pasti apa yang terjadi? Lama-lama mulai membungkul. Lama-lama males gitu ya. Itu pasti terjadi hal gitu. Karena dia udah kebiasaan pasti begini. Tiga utama yang harus tanganin. Akar masalahnya. Ototnya yang kram. Lengkung pinggangnya harusnya cek kebalik jadi lurus. Ketiga berarti tekanan di bantalan, nonjok keluar, tekan sarap. Berarti tiga ini harus diatasi. Nah, detail ke lumbat premium ini, dia menggunakan lima teknologi gabung jadi satu. Sehingga satu alat ini untuk semuanya yang bisa. Satu, infrared heating. Jadi panasnya itu, dia bisa membantu apa? Merelaksasi otot pinggang kita. Nah, karena panasnya itu adalah yang menggunakan infrared sehingga tembusnya dalam. Sehingga dia bisa membantu merelaksasi otot kita. Dengan otot yang relaksasi, maka sakitnya akan berkurang. Makanya Pak Yoyo ketika pertama kali menggunakan dokter K. Lumbar Premium, pertama kali menyalakan heatnya dulu ya Pak ya. Panasnya ya. Dan itu rasanya lebih rileks kan. Betul. Dan itu ketika merasakan panasnya, itu bukan hanya di kulit saja. Tapi sampai masuk ke otot-ototnya ya. Karena kita menggunakan gelombang far infrared yang akhirnya bisa masuk sampai ke otot dan membantu memberikan relaksasi. Nah, Pak Yoyo menggunakan ini hanya di pinggang aja atau bagian lain juga digunakan? Awalnya di pinggang saja. Karena kebutuhan kita di situ. Tapi dipakai di pahar petis itu juga bisa. Lebih enak itu. Tapi belum selesai loh untuk masalah pinggangnya. Karena itu masih baru panasnya. Tapi selain membantu untuk panasnya, kita juga menggunakan namanya teknologi vibration massage. Nah, ini kita memiliki ada tiga kekuatan dari vibrasi ini yang dapat membantu memberikan efek relaksasi. Supaya yang tadi diberikan panasnya ke ototnya ditambah vibrasi. Ini udah makin rileks, makin enak dan bisa membantu mengurangi rasa nyerinya nih. Dan kemudian ada juga lima medical magnet yang kita gunakan untuk membantu melancarkan aliran darah. Karena kan supaya kita bisa membantu proses pemulihan, butuh distribusi nutrisi, kemudian oksigen. Juga biar bisa menjadi lebih optimal. Dan yang paling penting ini, yaitu intelligent dynamic traction. Sekarang kita ngomong adalah lengkung pinggang dan sarap jepitnya. Nah, itulah menggunakan teknologi dynamic traction. Jadi kita melakukan peregangan pinggang kita secara dinamis. Pinggangnya harusnya kan bentuknya C kebaliknya. Ini posisi kita tiduran nih. Alatnya, you to the cue-nya taruh di sini. Tiduran. Tapi karena posisi kita yang salah ini, sehingga minimal sarap jepit jadi agak lurus. Gimana kita memperbaikinya? Ya kita harus melakukan peregangan. Peregangan traksi. Traksinya gimana? Kita harus melakukan sedikit demi sedikit pelan-pelan. Naikin, turunin, naikin, turunin. Kalau misalnya alat yang lain, misalnya kita melakukan traksinya tidak dipikir, misalnya tidak diteliti. Itu bisa lakukan traksi begini. Oh, berarti kalau tidak dinamis, sakit sekali. Bapak bayangin aja, itu sudah sakit. Pinggang kita juga ini sendi. Harus sedikit demi sedikit. Nah, itulah kenapa dibilang dynamic traction. Dan supaya bisa menjaga nih, ototnya bisa bagus juga. Supaya menjaga kesehatan pinggang kita, kita menambahkan satu teknologi baru. Dan ini adalah pelopor. Pada kelasnya, kita menggunakan teknologi N-MAS pada Dr. Q. Lumbar Premium. Nah, N-MAS adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi kita memberikan saran-sangan sinyal listrik pada otot dan saraf kita. Tujuan buat apa? Untuk melatih otot kita. Karena gini, dengan bertambahnya usia, otot kita makin mengecil. Satu, itu. Kedua, jarangnya, sangat-sangat jarang kita melatih otot pinggang. Otot pinggang itu buat apa? Untuk menopang beban-beban tubuh kita atas. Apalagi kalau kita sekarang obesitas makin meningkat. Wah, makin berat. Betul, makanya sakit pinggang kan tanpa parah. Maka kita penting untuk melatih otot pinggang ini. Makanya kenapa Dr. Q. Lumbar Premium ini dilengkapi oleh teknologi N-MAS ini. Seperti di bagian pelat kuning ini. Pelat yang warna gold ini, ini kita bisa menghantarkan N-MAS-nya. Jadi Anda ketika menggunakan Dr. Q. Lumbar Premium ini, tinggal berbaring di antara Dr. Q. Lumbar Premium ini. Kemudian bajunya sedikit dising-singkan supaya kulit Anda bisa bertemu langsung dengan platini. Betul. Supaya mendapatkan hasil yang optimal. Saya mau tanya deh Pak, waktu Bapak menggunakan Dr. Q. Lumbar Premium ini, apa yang Bapak rasakan? Enak atau gimana? Atau rasa apa yang Bapak rasakan? Seperti yang Pak Spandi bilang, bahwa kita gunakan pemanasnya dulu. Yes. Infrared-nya dulu, setelah mulai panas, baru kita gunakan manualnya naik. Jadi jangan digunakan otomatiknya dulu. Terus kemudian saya turunkan. Dorong lagi, turunkan lagi. Itu enak gitu loh. Ke badan jadi lebih relax gitu ya. Nah habis itu kita gunakan yang otomatiknya tadi. Oke, baiklah. Nah buat Anda yang penasaran, gimana nih cara mendapatkan Dr. Q. Lumbar Premium ini Mas Panji? Jangan anggap reme yang namanya nyeri pinggang. Kalau misalnya Anda sadar bahwa Anda melakukan kebiasaan postur-postur yang kurang baik dan beresiko, nyeri pinggang apalagi syaraf kejepit. Langsung saja ambil handphone Anda sekarang dan dapatkan Dr. Q. Lumbar Premium ini dengan menghubungi nomor teleponnya atau Anda bisa langsung chat kami. Dan dapatkan Dr. Q. Lumbar Premium untuk menjaga kesehatan pinggang Anda. Oke, baiklah kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait manfaat dari Dr. Q. Lumbar Premium. Tapi setelah satu ini, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara Tepat Hidup Sehat. Hai Pemirsa, saya mau ingetin nih, bagi Anda yang seringkali merasakan nyeri pinggang atau sakit pinggang, itu jangan dianggap remeh, jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau didiamkan, berlarut-larut nanti Anda bisa terkena syaraf kejepit. Dilarut-larutin lagi, Anda bisa terjadi kelumpuhan. Nah, ini terjadi oleh Pak Yoyo. Pak Yoyo ini ketika ada rasa nyeri, didiamkan sampai terjadi syaraf kejepit. Akhirnya, beliau ini susah sekali bergerak. Jalan aja sakit sekali ya Pak ya. Dan harus dengan bantuan kursi roda. Tapi itu dulu, Pak Yoyo kesehatannya berangsur-angsur pulih. Rasa sakitnya juga berangsur-angsur hilang setelah menggunakan Dr. Ki Lumbar Premium. Bagaimana sih, kok bisa gitu ya, rasa sakit yang dialami oleh Pak Yoyo ini berangsur-angsur hilang. Yang tadinya 100 persen, katanya tinggal 20 persen sekarang. Yang seperti saya awal bilang, tiga masalah ini yang harus kita atasi. Saya ulangin terus-menerus. Ototnya, lengkung pinggangnya terlalu lurus. Sama bantalan ketekan, nonjol, kena syaraf. Ototnya, dibantu dengan apa? Dr. Ki Lumbar ini menggunakan 5 in 1 teknologi. Pemanasan, vibration-nya, gutarannya untuk masasnya, dan medica magnet. Ini tujuannya untuk mengatasi yang masalah pertama, ototnya. Biar relaksasi itu. Dengan relaksasi hilang, relax, maka sakit yang karena otot, beres. Kedua, lengkung pinggangnya itu, dan syaraf jepitnya, saya akan jelasin di video biar lebih jelas. Dengan posisi duduk berdiri dan lain-lain yang salah setiap hari kita lakuin, tekanan pada bantalan terlalu besar, sehingga neken. Bantalan harus mencari tempat keluar dong. Dari belakang itu, menonjol keluar. Nah kenapa syaraf yang ada di situ? Kesenggol, itu namanya syaraf ke jepit. Dan syarafnya itu kalau ke jepit, wah itu sakitnya luar biasa seperti Bapak Alami itu. Gerak sedikit nggak bisa, bahkan kita ngebersihin aja. Hati, itu sakit luar biasa. Pengalaman kayak gitu Pak, gimana ya? Biar tekanan di bantalan-nya berkurang. Nah logikanya diapa? Diregangkan. Dengan kita regangkan, tuh lihat. Nah tekanannya berkurang, otomatis ya bantalan lebih masuk. Sehingga syarafnya tidak getekan. Makanya kenapa Bapak tadi 100% bisa pelan-pelan berkurang, 20%. Makanya itu harus terus dilakukan. Pak Yoyo, ketika Bapak menggunakan dokter kilomba premium, apa yang Bapak rasakan? Pertama, rasa hangat itu dulu. Itu enak. Mereaksi ke tubuh kita itu enak. Terus kemudian kita gunakan semua fungsi itu, setelah kita gunakan ke badan, baru gitu turun dari tempat tidur, loh enak ini ke badan gue gitu. Nah itu yang saya rasakan di awal-awal, akhirnya ya terus kita gunakan. Tubuh jadi lebih relax? Lebih relax, lebih nyaman. Nah selain Bapak yang menggunakan, anggota keluarga lain ada yang juga turut menggunakan? Ada, istri saya sekali-sekali juga menggunakan. Ada keluhan? Nggak ada sih, cuma mungkin karena capek. Nah. Pelang-pelang gitu ya. Sudah ada, sudah digunakan sekalian gitu. Betul. Nah ini baik sekali, jadi dokter kilomba premium ini tidak hanya membantu proses penyembuhan, nyeri pinggang atau syaraf kejepitnya Pak Ewa, tapi juga sebagai proses pencegahan. Pencegahan, betul sekali. Tiap malam saran saya pakai, untuk mencegah. Karena kan tiap hari kita masih cedrai, malam hari kita pakai untuk preventif pencegahan, jangan sampai berulang lagi. Seorang ibu, itu kan pasti seharian di rumah, ngapain sih? Iya kan? Masa. Masa, beres-beres, ambil barang. Saya lihat hampir nggak ada wanita, mungkin ambil ibu-ibu, ambil barang begini. Nggak ada kan? Kelamaan. Harusnya posisi yang benar kayak gini. Kita menggunakan otot paha, otot kaki, untuk ngambil. Jadi pinggang kita tegak. Jadi sekalian ngajarin di sini, biar cara yang benar gitu. Bukannya begini, ambil barang belanjaan begini. Ambil apapun lah di lantai begini. Kita lihat, kalau posisi begini, pinggang kita ini, akan jadi terbebani. Bebannya meningkat di sini. Dan akan jadi pinggang jadi lebih lurus, dan sakit di sini, muncul. Terus menerus dilakukan, itu akan mencari pinggang kita. Kedua, buat bapak-bapak, kerja kan, depan komputer, sehari bisa 8 jam. Ya, udah. Pasti bongkok. Saya jarang lihat orang tegak terus. Jangan ini tahan 30 menit, sejam kemudian, dua jam kemudian. Otomatis. Dengan begini, lompong pemimpinan jadi lurus. Itu kan masalah. Tampak kita sadari, tiap hari kita laku ini gitu. Berarti artinya apa? Dengan ibu-ibu, bapak-bapak, terus orang tua, lansiak, bisa menggunakan detail Q ini, untuk apa? Melenturkan pinggang kita, meregangkan pinggang kita, melatih otot kita, dan adakah MS, untuk melatih otot pinggang kita. Itu penting. Dengan detail Q lumbar premium ini, kan ada 5 in 1. Dima teknologi, untuk membantu apa? Ototnya, lengkung pinggangnya, sarak jepitnya kan semua bisa dibantu. Nah, manfaat dokter Q lumbar premium ini, kan utamanya adalah memang untuk, ke nyeri pinggang kita, dan menjaga kesehatan pinggang. Tapi selain itu, juga bisa kita gunakan, di berbagai lokasi tubuh loh. Misalnya, yang merasakan pegal-pegal, atau gak nyaman di area punggung. Atau misalnya, ibu-ibu yang sedang menstruasi. Bisa menggunakan juga, untuk di area perutnya. Yang kita nyalakan infrared heatingnya, untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Atau bisa kita gunakan di area paha, di area betis, sampai di telapak kaki pun, kita juga bisa menggunakan dokter Q lumbar premium ini. Apalagi ada tambahannya, adalah dengan elektroda NMES, yang juga bisa kita gunakan di berbagai lokasi tubuh. Nah, jadi elektroda NMES ini, kita kan di lokasi, taruh di seberbagai otot kita. Otot tangan, kaki, dan lain-lain. Itu tujuan, untuk melatih otot kita. Karena tadi bilang, bertambah usia kan, otot makin mengecil. Kita harus jaga otot kita. Makanya, NMES ini, taruh di tangan, paha dan kita latih di situ. Sehingga otot kita tidak mengecil. Oke. Dan juga bisa juga digunakan pada orang, kalau misalnya ini, kena stroke, atau misalnya orang yang tadi, dengan kena sarap cepit kan, susah bergerak tuh. Kalau dibiarkan, akan otot mengecil. Nah, kita tempelkan MS itu di tengah paha, di kaki bawah, biar apa, dilatih saat lagi sakit pun, kita bisa latih di sini, biar ototnya tidak mengecil. Seperti itu. Keluhan Pak Yoyo ini hadir di sini, adalah sakit pinggang, yang berawal rasa sakit yang dibiarkan saja, digiemin terus-menerus, akhirnya ada syaraf terjepit, dan setelah menggunakan Dr. Kilo Bar Premium, manfaatnya luar biasa. Sekarang sudah hilang ya Pak, rasa sakitnya? Sudah turun. Sudah turun, berangsur menghilang? Sudah 20 persen. Ya, mudah-mudahan dengan menggunakan rutin nanti, bisa menjadi nol lah. Baiklah, amin. Jadi Pak Yoyo ini punya riwayat, struk sebelumnya, ditambah lagi ada syaraf terjepit, kalau biarkan nanti bisa struk berulang, syaraf terjepitnya juga bisa berulang. Tapi untungnya Pak Yoyo langsung menggunakan Dr. Kilo Lumba Premium, dan akhirnya semua berangsur pulih. Langsung saja, bagaimana cara mendapatkan ya Mas Panji? Pastikan Anda mendapatkan Dr. Kilo Lumba Premium dari Gogomol, supaya Anda mendapatkan garansi resmi, suku jadang sampai dengan satu tahun. Dan bahkan kami juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sebagai salah satu bentuk komitmen kami terhadap Anda. Mari kita jaga kesehatan pinggang kita dengan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda bisa langsung chat kami dan dapatkan Dr. Kilo Lumba Premium untuk menjaga kesehatan pinggang Anda. Terima kasih Mas Pin, terima kasih Mas Panji, terima kasih Pak Yoyo sehat terus, dan sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. terima kasih Mas Panji, dan sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. terima kasih Mas Panji, terima kasih Mas Panji. 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 Terima kasih.